Sebelum melanjutkan keceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat hutan yang diakini oleh penduduk setempat memiliki kekuatan mistis. Mereka menyebutnya, hutan gelap, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, terutama saat malam tiba. Namun, Ardi, seorang petualang muda yang selalu haus akan tantangan, tidak mempercaya kisah-kisah tahayul tersebut. Suatu hari, dia memutuskan untuk memasuki hutan itu seorang diri. Malam itu, bulan Purnama bersinar terang di langit, memberikan penerangan yang cukup saat Ardi melangkah masuk ke dalam hutan gelap. Pada awalnya, hutan tersebut tampak biasa saja. Hanya dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan semak belukar. Namun, semakin dalam dia masuk, suasana hutan semakin berubah. Pepohonan menjadi lebih rapat dan menjulang tinggi, menutupi sinar bulan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada makhluk yang mengintai di balik pepohonan. Tiba-tiba, Ardi merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia berbalik, namun tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Dia melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati, tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu tua berdiri di tengah hutan, dipenuhi ukiran-ukiran misterius. Tanpa berpikir panjang, Ardi mendekati gerbang tersebut dan mendorongnya terbuka. Begitu dia melewati gerbang, Ardi merasa seolah-olah dunianya terbalik. Dia mendapati dirinya di tempat yang sangat berbeda. Hutan ini lebih gelap, lebih dingin, dan dipenuhi dengan kabut tebal. Pohon-pohon yang ada di sekitar tampak seperti makhluk hidup yang bengkok dan terdistorsi, seolah-olah mengulurkan tangan-tangan mereka untuk menangkapnya. Ardi mencoba untuk kembali melalui gerbang, tetapi gerbang itu telah hilang. Dia terjebak di dunia yang asing dan menyeramkan ini. Dia mulai berjalan tanpa arah, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya semakin membawanya jauh ke dalam kegelapan. Setelah beberapa jam berkelana, Ardi menemukan sebuah rumah tua yang hampir runtuh. Rumah itu tampak tidak terawat dan penuh dengan tanaman liar yang merambat di dinding-dindingnya. Dengan rasa penasaran bercampur putus asa, dia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam rumah itu, udara terasa lebih dingin dan berat, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat. Di dalam ruangan utama, Ardi menemukan sebuah buku tua di atas meja kayu yang sudah lapuk. Dia membuka buku itu dan melihat bahwa halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada satu halaman yang menarik perhatiannya. Di halaman tersebut, terdapat gambar gerbang yang mirip dengan yang dia temui sebelumnya, dan di bawah gambar tersebut terdapat sebuah kalimat yang berbunyi, gerbang hanya akan terbuka dengan darah pengorbanan. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Dia merasa semakin terjebak dalam dunia yang mengerikan ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakannya. Dia berbalik dan melihat bayangan hitam yang tinggi berdiri di ambang pintu. Bayangan itu bergerak mendekatinya dengan cepat. Ardi berlari keluar dari rumah itu dengan panik, tetapi hutan di luar tampak lebih gelap dan menakutkan. Ardi berlari tanpa henti, mencoba menghindari bayangan yang terus mengikutinya. Dia bisa mendengar suara napas berat di belakangnya, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam keputusasaan, dia menemukan sebuah pisau tajam tergeletak di tanah. Kata-kata di buku tua tadi terngiang-ngiang di kepalanya, dengan darah pengorbanan. Tanpa banyak berpikir, Ardi mengambil pisau itu dan melukai tangannya. Darah segar mengalir dari lukanya, dan dia menorehkan darah tersebut di tanah, berharap gerbang yang dia cari akan muncul kembali. Namun, tidak ada yang terjadi. Suara langkah kaki dan napas berat semakin dekat. Dalam putus asa, Ardi jatuh berlutut dan menangis, merasa semua harapan telah hilang. Tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai bergetar. Sebuah cahaya terang muncul dari bawah tanah, dan perlahan-lahan, gerbang kayu yang dia cari terangkat kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi berdiri dan berlari menuju gerbang tersebut. Dia mendorong gerbang itu terbuka dan melompat ke dalamnya. Saat dia terjatuh di tanah di sisi lain gerbang, Ardi mendapati dirinya kembali di hutan gelap yang asli. Suara-suara aneh dan bayangan menakutkan telah hilang. Bulan Purnama masih bersinar di langit, dan hutan kembali tampak normal. Dengan napas tersengal-sengal, dia bangkit dan berjalan keluar dari hutan. Berjanji dalam hatinya untuk tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Ardi berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desanya. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman mengerikannya kepada siapapun, tetapi setiap kali melihat hutan gelap, dia selalu merasakan rasa takut yang mendalam, mengingat malam yang hampir merenggut nyawanya di dunia lain.